Terima kasih. 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 Oke, jadi selalu melihat ke diri sendiri dulu, saya sukanya apa, dari situ menentukan skala prioritas, gitu kan, kalau waktu itu Mas Agung sukanya belajar ya, ya udah berarti belajar dulu, karena udah punya objektifnya, objektifnya satunya dengan orang tua, yang kedua untuk bisa sharing gitu. Tadi pas Mas Agung bilang, iya pas saya kuliah tuh ada dua objektifnya, saya sebenarnya nebak nomor duanya tuh nyari pacar, ternyata enggak, itu nomor tiga ternyata, cuma enggak disebut aja sekarang. Itu bonus lah. Itu bonus lah. Eh, mau nanya dong, dulu kenapa ngambil chemical engineering? Oh, waktu dulu sih sebenarnya, kalau chemical engineering itu saya ambil karena ada dua, yang pertama, kedengarannya keren. Wih, senjok, emang keren sih, dari kedengerannya emang keren, cuma susah aja. Ya, karena dulu itu saya mikir, wah saya pengen, karena waktu ada briefing di SMA itu chemical engineering itu kayak tukang sulap gitu, jadi bikin A jadi B, terus dalam skala industri gitu, jadi ya, wah kayaknya seru. Yang kecil gue adalah, karena waktu dulu ya challenge myself aja gitu, jadi wah passing grade nya tinggi, ya udah gue ambil itu deh. Oke, wow, cuma kira-kira gitu ya, bukan karena ngeliat terinspirasi dari orang tua, dari mungkin paman, mungkin dari baca di internet, terus kayaknya enggak ada tuh gitu-gitu nih. Lebih dari, ya lebih ke saya mau challenge myself dan kayaknya itu sesuatu yang keren. Ya, itu jawaban jujur, itu jawaban jujur. Saya juga dulu kenapa nulis buku, karena, wah keren juga jadi penulis buku. Udah cuman gitu doang, enggak ada keinginan berbagi. Nah, terus kemudian, udah diterima BCG, oke mungkin waktu itu salah satu alasannya adalah mungkin karena ada kesempatan beasiswa kali ya. Tapi, sering kali saya juga ketemu orang-orang yang udah posisinya enak, udah terima gaji enak, ada kesempatan kuliah lagi pun mereka enggak mau gitu. Ah males, ah susah, ngapain gue belajar lagi. Tujuannya bukankah kita kuliah untuk dapat di jasah kemudian dapat kerja yang bagus, tetapi kamu udah dapat kekerjaan bagus gitu. Kenapa waktu itu masih pengen lagi ngambil s2? Sebenernya, balik lagi. Waktu dulu sebelum ibu saya meninggal, ibu saya pesan, kamu jangan cuman S1. Kamu bisa lebih dari itu. Namanya ibu, ibu yang paling tahu anaknya ya, kapasitas anaknya seperti apa. Sayang nih kayaknya otaknya kepintaran nih dulu kan, ngambilnya ke mechanical engineering, masih ada sisa nih gitu kan. Tolong ngambil lagi S2 MBA, ngambilnya nggak tangguh-tanggu lagi di Berkeley ya. Ya kalau, balik lagi, kalau ngerjain sesuatu jangan setengah-setengah langsung. Langsung yang, ya sebisa mungkin, the best as you can do. Oke. Nah sekarang, fast forward nih, fast forward. Dia awal banget tadi kalau smart listeners dan sahabat sonora dengerin saya membuka smart yang mantap radio pada malam hari ini, saya bilang, ini di depan saya ada orang muda yang tajir melintir. Nah, istilah saya tuh, tajir melintir gitu. Sekarang seberapa tajir melintirnya setelah kudo di quiet sama grab? Happy banget nih pertanyaan jahil soalnya. Tadi sebelum, tadi sebelum owner udah bilang, nggak boleh nanya-nanya soal itu ya. Bodo ama, nanya. Saya lagi pengen nanya, jadi saya nanya. Nah, gini. Sebenernya nggak juga kok, itu nggak sama sekali. Ya, itu lebih ke... Kalau nggak ada yang namanya tajir atau apa, itu sebenernya ya itu berkat Tuhan. Wih, oke. Setuju. Tapi lebih dari itu sih sebenernya nggak ada yang berubah dari cara hidup saya, segala macem, nggak ada yang berubah. Ini kayak kacamata nih, kayaknya harganya 256 juta ini, nggak ya? Perknya sama loh, Sike. Kacamatanya nyicil. Oh, nyicil. Kucilan 12 bulan, 0%. Wih, kalau ada kesempatan nyicil 0%, kenapa nggak gitu kan? Oke, oke, oke. Oke, balik ke pertanyaan seriusnya. Ini gimana cara, ini gimana ceritanya? Kok, kok bisa kudo sekarang ini? Boleh dibilang, berarti dia quite 100% ya, 100% oleh Grab ya. Gimana ceritanya nih? Siapa ngeproach siapa atau kenal siapa atau gimana ceritanya? Oh, sebenarnya. Supaya mungkin bisa dapet inspirasi buat anak-anak yang lain gitu, anak muda, punya startup, terus kemudian seperti apa. Ketika 2000, ketika saya melakukan kudo itu tujuan awalnya sebenarnya bukan buat diakuisisi, tetapi balik lagi yang tadi saya bilang. Bantuan banyak warung ya? Ya, saya dan rekan saya dan seluruh kudo bikin teknologi untuk memperdayakan warung-warung. Nah, di saat itu, di tahun 2017 pun kita juga tidak mencari plan untuk akuisisi, tapi circumstances, discussions yang tiba-tiba juga yang kalau saya lihat kembali ke belakang itu sebenarnya sudah ada garisnya di atas mungkin. Iya betul, sudah diatur lah. Karena itu beberapa yang menurut saya cukup coincidences juga, discussions-nya mulainya, dan akhirnya berujung kita bergabung sebagai bagian dari keluarga besar Grab. Ketemu Grabnya waktunya di mana kalau boleh tahu? Mungkin pertama kali dari pertemanan, mungkin di sebuah event atau apa? Jadi ketika waktu itu, rekan saya dan beberapa engineers itu setiap setahun sekali itu sukastu dibanding untuk belajar. Oke. Belajarnya ke startup-startup yang lebih besar. Nah, waktu itu pergi ke Singapura, ketemu, belajar dari startup A, startup B, dan salah satunya Grab. Hmm. Gitu. Nah, ketika di Grab, engineer saya itu, instead of kita ketemunya sama engineer yang lain, malah ketemunya sama tim bisnisnya mereka yang discuss tentang akuisisi. Oke. Gitu. Nah, kita juga bingung. Mereka juga bingung. Salah ruangan atau apa itu? Kayaknya salah scheduling. Hahaha. Udah diatur sama yang di atas tuh ya. Oke. Gitu. Kita juga gak ngerti. Gitu. Jadi, dari situlah mulai conversation-nya. Gitu. Jadi, sebenarnya kalau dilihat kembali, ya itu semua banyak hal yang lebih dari apa yang kita bisa mengerti. Yang penting, yang penting, saya juga selalu bilang ke teman-teman bahwa sebenarnya dalam kita memulai bisnis itu jangan mikirin di awalnya pengen kaya, pengen diakusisi, pengen IPO segala macam. Oke, kalau bahasa sekarangnya exit klannya harus ada gitu ya. Atau at least, at least sudah dipikirin gitu. Tapi, tujuan awalnya harus, kalau menurut saya semua bisnis itu harus punya purpose yang baik. Dalam hal ini, Mas Agung bilang kan, pengen memang memberdayakan warung-warung yang ada gitu. Sudah merasakan berkat dari yang di atas, bisa sampai dengan S2 MBA di Berkeley. Terus mendapatkan global exposure, ngelihat bangsa ini kayak gimana dan itu panggilan banget bahwa pengen bikin warung-warung di Indonesia diberdayakan dengan teknologi gitu. Benar banget. Itu purpose-nya. Iya. Jadi kalau akhirannya, akhirannya ujung-ujungnya Kudo diakusisi sama Grab ya itu udah bonusnya, emang udah diatur sama yang di atas. Benar gak sih? Iya. Jadi bener banget sih itu. Tetapi, dan pas ketika diakusisi pun akhirnya saya juga cukup bangga. Saya sangat bangga. Bangga bukan ke diri saya, tapi ke seluruh tim Kudo waktu itu. Kenapa? Karena ternyata di Indonesia itu bisa, orang Indonesia bisa membuat Silicon Valley happening in Indonesia. Hmm. Silicon Valley happening di Jakarta. Waktu itu ketika saya di kuliah itu wah banyak yang, wah ada startup A diakusisi siapa, kayak Instagram diakusisi Facebook. Iya, iya. Terus ada banyak case lah. Nah, itu saya dengar semuanya itu di Silicon Valley. Betul, di Amrik semua. Di Amrik semua. Tetapi di Indonesia, semoga pada saat itu juga saya berpikir bahwa kalau itu bisa kejadian, wah itu bagus banget gitu. Puji Tuhan, itu bisa kejadian. Karena itu kan sebenarnya bentuk dari kredibilitas si startup yang dibangun. Bener ya? Karena kalau kredibilitasnya gak bagus, performanya gak bagus, founder dan timnya gak kuat, ya tidak ada yang mau akusisi. Bener gak sih? Ya, tapi itu ya bener banget, itu jadi hasil sampingan aja. Hmm, itu bonusnya lah. Bonusnya lah. Oke. Alright, kita break dulu. Yang penanya-nanya bisa lewat SMS atau WhatsApp ke 0812 11 12 959. Jangan pergi ke mana-mana.